Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Kepada semua Oleh sebab Bilibili sudah mencapai 1K follower Video ini spesial lah untuk dibuat Kepada kamu semua guys Dekat video ini, video ini berkenaan dengan tools yang digunakan Dan tips nak dubbing lah Sebelum saya mulakan guys, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih guys Dekat followers 1K di Bilibili guys Dan banyak video yang meningkat lah dekat Bilibili Terima kasih guys Dan jangan lupa lah follow dekat platform lain juga lah Youtube, TikTok, IG, Facebook Oke, saya perkenalkan diri saya dulu Saya admin cousin production Fakrudin bini smile lah Aku yang manage semua video diter Social media, Bilibili, Youtube, Instagram, TikTok lah Kalau kamu tidak tahu, saya nak buat watak yang baru-baru ni Watak Zenitsu yang saya pegang adalah Watak Spider-Man tu lah yang Hehehehe, tidak ada guna aku melarikan diri Macam tu, itu watak suara saya lah Dia ada 2 section lah Section saya, saya akan ceritakan Apa software yang saya akan guna Jenis mic Dekat editing nanti, saya akan cerita sama design Dan juga tips lah Macam mana mau dapat audio yang jelas lah Jadi, siapa yang baru mula-mula mau buat begini kan Saya patut sharing lah benda ni Sebab kita mau content kita juga bermanfaat kepada orang lain kan Dan sama-sama kita belajar kan guys Kalau ada kekurangan Kamu boleh komen lah dekat bawah Tanpa melengahkan masalah guys Let's get to it guys Sekarang tengok skrip ni sekarang Yang pertama sekali, software lah Ada baru-baru ni orang komen Apa software yang saya guna lah Okay, untuk software yang saya guna adalah Premiere Pro guys Dope Tapi aku rasa dekat software lain boleh guna juga DaVinci yang free Kalau dekat Mphone, kamu boleh guna CapCut lah Yang saya nampak ada beberapa Yang bagus lah dengan feature CapCut tu Okay guys Untuk dapat audio yang jelas Mic apa yang kamu perlu guna adalah Condenser mic Yang mic begini lah Condenser mic Untuk quality yang suara yang bagus guys Kalau tiada budget pun Kamu guna yang Terlalu orang promote ni dekat TikTok ni BM800 nama ada Jadi, kalau kamu tiada budget Kamu cari yang leveler mic yang macam begini ni Leveler mic ni pun ok juga ni Dia sesuai untuk yang rakam suara Haa Gini, kamu just rapat ya nanti Kalau tiada juga budget guys Kamu simple saja guys Guna apa yang ada dekat tangan Mphone Kalau kamu rakam dekat Mphone ni Suara Kamu Pastikan format dia WAB ya guys WAB punya format Sangatlah high quality guys Tapi kalau kamu lagi Professional work Kamu guna lah yang Condenser mic ni lah Sekarang ni Condenser mic yang aku guna ni Adalah Audio Technica AT2500X USB-nya version lah Kalau kamu mau Professional work lagi Kamu guna yang Condenser mic dengan Phantom Power Amplifier lah Yang ini pun sudah cukup Memadai lah Untuk rekam suara juga Perhatian kepada Penumpang MH2703 Anda diminta ke Gate 11 sekarang juga Terima kasih Perhatian kepada Penumpang MH2703 Anda diminta ke Gate 11 sekarang juga Sekian Terima kasih Perhatian kepada Penumpang MH2703 Anda diminta Untuk ke Gate 13 Sekarang juga Sekian Terima kasih Dekat editing guys Kalau kamu perasan Dekat video saya kan Aku suka letak Sound design lah Sound design ni Merangkumi Sound effect Ambient sound Voice over Sound effect yang kamu dengar Ambient sound Kamu dengar suara yang Macam bunyi di hutan Bunyi di laut Voice over tu lah Yang macam sekarang ni lah Voice over Yang sound design semua tu Sound effect Ambient sound Aku cari semua tu Dekat quiz sound To RG lah Kamu boleh search Di sana lah Benda tu Aku recreate sahaja tu Bunyi dekat apa Premiere Pro Aku just dengar Yang original punya sound Lepas tu Aku coba try Mimic sound tu Recreate lah Mimic sound tu Dan cari audio Oh gini pula bunyi dia Coba cari apa bunyi Yang digunakan ni Lepas tu kita ada Tune suara lah Jadi apa tips dia Untuk dapet tune suara Yang sangat Creeps Kita mau rekam suara ni kan guys Kalau mau nampak lagi pro Kita guna beberapa filter lah Yang dekat dalam Premiere Pro ni lah Aku rasa dekat software lain pun Ada nama filter ni Tapi dia mungkin Nama dia lain lah Tapi efek yang dia guna Semua sama Untuk Spider Dekat Premiere Pro Biasa yang saya guna Untuk kasih Enhanced tu suara kan Saya akan letak Satu filter Kena panggil Denoise Apa Mic ke Microphone apa Semua dia akan menghasilkan Macam ada noise tu Kamu letak Denoise tu Tapi jangan Denoise yang sangat tinggi Yang Denoise Light Noise Reduction Punya Parametric Equalizer Filter yang dekat Premiere Pro Bocal Enhancer Dia Bocal Enhancer ni bagus Dia Dia kasih Suara tu lagi Gulat Dan juga macam suara Penyanyi Aku tidak tahu apa istilah Tapi Itulah yang aku rasa Oke Extra tips Daripada saya guys Kamu kalau mau buat Video dubbing Video anime Kalau mau buat lah Saya sarjaskan Jangan lebih Daripada 2 minit Sebab Ikut pengalaman saya Sendiri kan Apa-apa video yang Lebih daripada 2 minit Yang pasal anime Dia akan Detect auto copyright Juga lah Tidak juga 2 minit guys Satu minit Setengah hari itu pun Ada juga dia detect Copyright Sebab apa guys Kamu tidak boleh ambil Secara direct Dia akan Trigger To copyright Alam lah guys Jadi saya suggest Kalau boleh Jangan lebih Daripada 2 minit Kalau lebih pun Kamu kasih Olah susunan dia Jangan ambil Straight forward Yang daripada anime itu Yang penting Ikut story kamu guys Sebab Buat video ini Kamu kena Ikut story kamu guys Jangan syuk sendiri Nanti jadilah Macam video kami lama-lama Oke Seterusnya saya serahkan Kepada wakil admin saya lah Yang berada Nunjau disana guys Dia memang memegang Otak Zenitsu yang baru-baru nih Saya harap Lepas ini kami buat video lagi lah Saya sudah Weh kok kita buat video nih Yang kami akan teruskan Legacy alal kami Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Kepada semua Followers-followers Kazan Productions Jadi Sepenuhkan diri saya Saya Syafik Berupakan salah satu Tukang dubbing Yaitu Dalam bahasa Melayu Ini Ali Suara Untuk video-video terbaru kami Saya Jadi Ali Suara Paling terbaru adalah Saya sebagai Zenitsu Dan juga Suara saya juga Tanjiro Dan beberapa Video-video Iyalah Banyak juga Suara Cuma kami Kami ini Hanya ada 4 orang saja Tapi 4 orang ini Boleh mewakili 4 kali 1 kali yang 4 20 orang lah Kan begitu kan Contoh Jadi begini Saya ucapkan terima kasih Sebab dalam Youtube Subscriber yang makin meningkat juga Video yang makin meningkat Dan Bilibili juga Yang tidak sangka juga Bahwa Bilibili ini Dia menjadi satu Video yang trending Yalah Syukur Alhamdulillah Jadi Kawan-kawan semua Follow-flaw semua Sini saya ada Mengkongsikan Cara-cara kita Untuk dubbing Ya Tukang Ali Suara ini Dia berbeza sikit Dari lakonan Kalau lakonan ini Kita perlukan ekspresi wajah Ekspresi tangan Kita boleh tingkat laku Apa semua Dan Dua ini lah Poin penting Satu Kita menjiwai Kita rasakan Kita ini dalam situasi Contoh lah anime kan Contoh anime Tanjiro Kita dalam situasi Tanjiro ni Kita mau Pegang podang ni Jadi macam mana Kita bayangkan Barulah kita Cuba menggunakan Tonasi yang betul Dua ini adalah Poin yang penting lah Untuk Untuk semua Semua mana Mana dubbing Sekalipun lah Mana-mana anime Dan saya percaya Tukang-tukang Ali Suara Yang mana pun Yang Profesional Apa semua kan Anime-anime Jepun Mereka pun Menggunakan Menggunakan Poin-poin yang saya sebutkan tadi tu Contohnya Saya mau ambil Satu video lah Yang saya paling Teringat lah Sampai sekarang kan Sampai teringat Sampai sekarang ni Tukang Ali Suara Dalam Siri Bukun Hero Epidemia Tukang Ali Suara All Might Ada satu babak tuh Dia teriak Sampai keluar Dia punya Urat-urat dalam leher Bukun Hero Epidemia Bukun Hero Epidemia Teriak begitu sekali lah Hucu pula kan Oke Jadi itu adalah Salah satu Dua poin penting lah Saya nyatakan disini Dan berapa poin penting tuh Itu mungkin Mungkin kemudian lah Yang paling penting tuh lah Itu adalah Suara Emosi Mungkin apa Yang tukang Rakam Yang tukang rakam suara Mungkin Teremosi juga Meninggu orang yang tukang Ali Suara Itu adalah Salah satu indicator lah Oke So Apa-apa pun Terima kasih kepada Semua Saya ucapkan terima kasih lagi lah Saya mau wakili semua kru lah kan Terima kasih lah kepada semua followers Thank you for all the followers That have been Watch our video Yang telah melihat video kami Memang kami disangka lah Yang di bilik-bilik ni Boleh jadi What What man can say The video has been Staked Rise up Staked up Kalau dalam Apa Saham Stong Dalam meme Lebih kurang begitu lah So Stay tuned guys Akan ada lagi Video-video Kami tidak akan berhenti disini Kami akan teruskan perjuangan kami Sebagai video Waseh Ayat Kami akan teruskan perjuangan kami Sebagai Content Creator Dan Untuk pengetahuan semua Kami telah Membuat video ini Selama Video pertama kami lah Plus video yang kami rasa Dari pada 2009 di Youtube Tapi Video dia itu kami Nama kasih Tengok lah Sebab Apa kan Orang cakap Bikin malu Ada lagi Macam bawah lagi Dari itu Dari darjah lagi Yang Apa itu Iya Masih lagi video BGA Yang orang cakap Betul lah L7 Yang masih So gitu lah guys Okay Bye Assalamualaikum Okay guys Apa-apa pertanyaan Sebarang Persoalan kamu boleh komen lah Di bawah Nanti saya boleh jawab lah Dekat komen dulu lah guys Saya harap Tips ini Bermanfaat lah Dekat kamu semua lah guys Jiwa aku adalah jiwa ini Oke guys Sekian saja Daripada kami semua Terima kasih Apalah Mengarut Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa